assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya wari di dapur ruang yang kali ini saya memreview tentang satu whipped cream jadi ini adalah whipped cream sebenarnya saya beli ini karena terpaksa karena saya itu lagi membuat pesanan di setbox kemudian saya kekurangan biasanya kan saya pakai rich gold ya kemudian saya kekurangan rich gold nya sudah 2 hari nyari kemana-mana gak dapat dan ini sudah tanggalnya untuk beredar di setbox nya masih gak dapat akhirnya saya memutuskan untuk beli tadaaa jadi sebelum saya buat ini saya mau review dulu seperti apa jadi sebenarnya saya berat banget sih beli ini karena ini harga Rp 100.000 ini lihat deh ini harga Rp 106.000 jadi saya punya satu baru kurangin cuma satu tapi ya gara-gara keterpaksaan ini jadi saya akhirnya membeli ini jadi kemarin-kemarin saya itu menjumulur membeli ini karena ini mahal banget kan jadi kalau saya mau review jadi kalau review itu sebenarnya saya lihat-lihat duit dulu jadi ada apa enggak jadi itu deh jadi saya akan mencoba whipped cream ini kalau enak mungkin 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 saya akan teralih ke sini ya sebelum di mixer kita baca dulu ini ingredientnya komposisinya ada trim 98% padatan susu tanpa lemak memulsi kayak gitu deh dia terdapat susu jadi ini adalah yang hewani ya harus susu rasanya enak banget ya tapi katanya kalau yang hewani itu dia gak stabil di semua duang jadi kita lihat nanti gimana apakah benar ataukah cuma mitos karena harganya yang mahal loh gitu jadi orang-orang mengatakan kalau ini gak stabil kita lihat satu-satunya jadi ini bulat ini tutupnya begini tutup tadi ini ketutup gak sih? tadi ketutup gak? tuh ini udah kebuka gitu tapi emang udah otomatis kebuka ini ini kalau mahal begini kalau mahal tuh ada tutupnya begini wuluh ketel banget lihat deh ini wuuuh waaaaw waaaaw ini jangan sisakan satu tetes pun ya kita harus mengeluarkannya dengan benar sebentar sebentar jangan disisakan ya sangat berarti ini setiap tetesnya hehehe mungkin teman-teman ada yang udah pernah pakai whipped cream ini mungkin bisa berbagi di komentar bisa bisa jadi pelajaran buat saya dah ini saya sedang mencoba mengeluarkan hingga tetes terakhir hehehe sayang banget jadi ya jadi ini warnanya tuh agak kuning gak putih kayak yang nabatiti yang biasa saya beli kita akan cicipi dulu sebelum di mixer ya gak pakai sendok ya ini dari sini ya kita celup-celup-celup ini gak manis ini emang gak manis kok gak manis teman-teman? ini gak ada susu, gak ada gulanya harus dikasih gula hehehe sedih deh aku harus dikasih gula gak sih? hehehe oke kita mixer ya jadi setelah saya rasakan dan saya memutuskan untuk menambahkan gula karena sepertinya ini tidak manis ya kalau untuk gulanya jangan tanya saya seberapa nanti kita lihat seberapa manisnya ya eh rasanya tuh kayak susu 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 ht plain yang kental banget gitu jadinya itu susu pak kalau yang gak suka rasa susu mungkin kurang begitu cocok sama ini ya kita mixer dari mixer saya masukin gula ya dikit-dikit nanti dirasain ini gula halus gula pasir yang di blender saya gak tau lah ini jadinya gimana pokoknya kita coba ini tiga sendok ya ini tiga sendok ya kita mixer kita mixer ini beda rasanya ya ini saya udah mix selama 6 menit 7 menit seperti itu dan ini hasilnya saya gak tau ini kayaknya kelamaan saya mixer apa gimana ini tapi ini pecah lihat tuh pecah banget lihat pecah banget tuh dan warnanya kuning mati ya ini pecah ini teksturnya kayak gini jadi mungkin teman-teman ada yang udah pernah menggunakan whipped cream ini bisa dibantu saya ya kenapa ini warnanya putih dan ini warnanya kuning jadi saya tadi sempat berharap jadi kalo bisa lebih kocok agak lama dia akan berubah menjadi putih seperti ini jadi tolong katakan pada saya anchor kenapa dibukus warna putih tapi putihnya tanah adalah kuning muda kayak gini jadi jadi luar ekspektasi jadi saya kira saya akan mendapatkan whipped cream yang seputih ini dan mungkin sama gampangnya dengan yang biasa saya buat yang nabati ternyata ini tidak segampang itu mungkin saya salah mixer kayaknya sih ini mixernya terlalu kelamaan atau mungkin ini kurang masuk kulkas tadi jadi saya mixer itu keadaannya udah gak begitu dingin karena jalan ya jadi coba saya masukin kulkas lagi lalu saya mixer lagi seperti apa gak tau jadi agak susah ya karena saya belum pernah menggunakan ini mungkin saya belum tahu triknya tapi ini setelah saya masukin gula sekitar 7 sendok makaran itu hasilnya manisnya pas kalo menurut saya kalo menurut saya kalo teman-teman mau yang rasanya plain bisa gak usah pakai gula bisa gak apa-apa kita akan coba ya saya bakal pakai sendok hehehe 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 mie ya rasanya kayak susu hmm rasanya tuh ringan 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 lebih ringan daripada yang nabati maksudnya ringan dia tuh dia dimakan langsung nyes gitu langsung ilang gitu tapi ini kayaknya kalo disuruan kayaknya gak kuat jadi harus di tempat-tempat yang seperti ber AC seperti itu tapi kalo teman-teman mau yang rasanya premium teman-teman bisa pakai ini karena rasanya yang sangat premium rasanya begitu susu hehehe rasanya ini susu lah pokoknya gitu jadi keumuran menurut ini adalah dari kepasan dia sangat benar kemudian dia gampang untuk dimuka hehehe maaf dia gampang untuk dimuka kemudian rasanya yang sangat-sangat susu banget ee tapi kalo teman-teman gak suka susu saya sarankan jangan menggunakan ini karena ini rasanya susuuu warna jadi ee untuk gulanya itu kalo menurut saya dan teman-teman juga bisa mengatur tingkat kemanisannya karena dia tidak menggunakan gula ya saya gak tau ini kayaknya gak menggunakan gula karena rasanya gak manis apalagi dia sudah manis tapi saya gak kerasa manis tapi di ingredientnya gak ada gula gitu kemudian ee kalo untuk saya kurang cocoknya kenapa kan yang warna kuning ini saya kurang cocok ee karena untuk cake-cake beberapa cake saya membutuhkan warna yang putih dan ini warna kuning kuning-kuning tulang gitu putih-putih tulang ya lebih ke kuning muda bukan putih tulang ya ini kuning muda deh mungkin karena dia terbuat dari susu ya susu asli ee kemudian kalo menurut saya sih kurangi itu aja dan ini cara mixernya gimana biasanya kalo yang nabati itu saya mixer satu liter itu bisa dapet satu wadah gini satu wadah ini segini lah ini saya mixer cuma dapet separohnya dia gak mau ngembang kenapa kenapa jadi seperti itu aja semoga bermanfaat buat teman-teman semua mungkin teman-teman mau mencoba silahkan ya teman-teman harus mencoba ya jadi kalo misalnya teman-teman penasaran akan sesuatu sebenernya teman-teman tuh harus mencoba jangan cuma melihat review seperti ini doang mungkin saja selera kita berbeda mungkin teman-teman harus mencoba sendiri di rumah silahkan mencoba mungkin teman-teman seleranya cocok silahkan demikian aja review dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan bermanfaat juga buat saya sampai jumpa terima kasih terima kasih sudah menonton